Intro Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV Dan apa kabar pants, health, laces dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan riskinya Amin ya robbal alamin Dan untuk kali ini seperti biasa kita akan membahas Ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu Sekaligus memprediksi untuk episode besok malam Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe ya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian dah ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini Semakin seru dan membingungkan untuk kita saksikan Sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di episode sebelumnya telah kita saksikan dimana Dr. Corey yang saat kebingungan Tak lama disitu si Maoren pun menelpon dan mengatakan kepada Dr. Corey Untuk tidak mengganggu si Johnny Dan di saat itu pun tiba-tiba saja si Diki mendengarkan pembicaraan Dr. Corey dengan si Maoren Dimana Dr. Corey yang mengatakan kalau dia tidak mengganggu sama sekali si Johnny Dan akhirnya Dr. Corey pun terkejut dengan kedatangan si Diki yang tiba-tiba mengambil HPnya Disitu si Diki mengatakan kepada si Maoren Maksud kamu apa telpon istri saya Jangan macam-macam Ucapnya si Diki kepada si Maoren Dan disitu si Diki pun mengatakan Kalau kamu masih mengganggu istri saya Saya akan datangin kamu Dengan terlihat marahnya si Diki Dan akhirnya si Diki pun menyuruh si Corey untuk menelpon si Johnny Dan akhirnya Dr. Corey pun menelpon si Johnny Dan disitu si Corey pun mengatakan kepada si Johnny Jangan pernah ganggu saya lagi Karena saya ingin hidup bahagia dengan Mas Diki Dan disitu si Johnny pun mengatakan Kenapa ada apa sebenarnya Dr. Corey mengatakan hal seperti itu Dan disitu si Diki pun baut dijelas Dan mendengarkan perkataan si Johnny dengan si Dr. Corey Dimana si Dr. Corey yang terlihat sangat meyakinkan si Diki Di adegan lain dimana si Chris yang terus ngintilin Siska Dan dimana si Siska yang tidak suka dan merasa risih dengan diikuti oleh si Chris Dan dimana si Chris yang ingin selalu melindungi Siska Tak lama si Ardan pun menelpon Siska dan mengatakan kepada Siska Ternyata benar si Reta punya niat lain Dia ingin menukar hasil tes DNA nya Dan disitu si Ardan pun akan berusaha untuk membantu Siska Dimana si Ardan dan si Romi yang sedang berusaha Membantu Siska dan disitu Siska pun percaya kepada si Ardan Dan disitu si Romi pun mengatakan kepada Siska Kamu tedang saja Kita berdua akan mengurus semuanya Ucapnya si Ardan kepada Siska Dan disitu Siska pun sangat yakin Kepada si Ardan dan juga si Romi Tak lama Siska pun dikejutkan kembali dengan munculnya si Chris Kamu itu ngapain sih terus-terusan ikutin aku Ucapnya Siska dan disitu si Chris pun selalu membuat Siska kesal Dimana si Chris yang selalu mencari perhatian kepada Siska Dimana si Chris yang ingin mengantar Siska untuk pulang Di saat Siska yang akan pergi meninggalkan si Chris Tiba-tiba Siska pun ditajong Dan akhirnya Siska pun merasa kakinya sakit kembali Si Chris yang meminta Siska untuk diantarkan Dan akhirnya Siska pun mau Demi anak aku kamu mau nganterin aku Tidak ada hal lain Tidak ada hal lain Ucapnya Siska kepada si Chris Di adegan lain di mana Bu Monik yang sedang berkaca Dan disitu Bu Monik berkata dalam hatinya Sebenarnya aku kasihan sama kamu Arnas Dan disitu Bu Monik merasa bersalah Dan disitu tiba-tiba saja si Johnny pun menghampiri Bu Monik Dan akhirnya Bu Monik pun bertanya kepada si Johnny Mana Mauren Dari pagi mama tidak melihat anak itu Dan disitu si Johnny pun mengatakan kepada Bu Monik Kalau si Mauren pergi ke Suka Bumi Untuk menyusul Bu Arnas Dan akhirnya Bu Monik pun mengatakan kepada si Johnny Kenapa kamu tidak ikut sama Mauren Dan si Johnny pun cuek-cuek saja dengan perkataan Bu Monik Di adegan lain di mana tiba-tiba saja si Johnny pun dikenikan Di mana Dr. Corey yang menerima foto mesra bersalah Seudiki Dan akhirnya si Johnny pun merasa panas Dan berkata dalam hatinya Apa-apaan Dr. Corey kirim foto mesra sama Seudiki Bukannya dia ingin menjauh dari Seudiki Ini malah kirim foto mesra Dan tak lama akhirnya Seudiki pun datang menghampiri si Johnny Disitu Seudiki pun terlihat marah kepada si Johnny Dan bertanya semalam kamu sama Corey kan Dan si Johnny pun berkata kepada Seudiki Kalau aku tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaan itu Dan akhirnya Seudiki pun matanya mau copot Sehingga si Johnny pun ketakutan dan akhirnya berkata jujur Kalau dia semalam bersama Dr. Corey Di saat si Johnny akan dibogom tiba-tiba saja Bu Monik pun datang melihatnya Dan berusaha untuk meredakan Amara Seudiki Dan akhirnya Seudiki pun mengatakan kepada Bu Monik Anak kamu itu selalu ganggu Istri saya Nah guys Gimana menurut pendapat kalian Untuk episode malam ini Silahkan tulis di kolom komentarnya Dan ada kemungkinan untuk episode besok malam Rencana si Tiara akan digagalkan oleh si Romi Nah guys Jangan sampai terlewatkan sinetron badai pasti berlalu Yang semakin membingungkan untuk kita saksikan Sekian Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton